Terima kasih telah menonton! 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 Goyer, kanan Bisaka, kiri Luxio, terus double pivot, McTominay, Fred, depannya Bruno Fernandes, kirinya Martial, kanan Rashford, depan Cavani. Biasa. Si Tarzan itu berapa gol sih sejauh ini? Apa? Si Tarzan, si Cavani. Empat, empat ya? Enggak, enak, 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 semua kompetisi kayaknya enak. Tapi oke sih dia. Ya dia cuma menang pengalaman, cuma kalau menurut gue, kalau buat dia jadiin starting gak bisa. Ini tuh juga Inggris, terus umur dia udah 34 tahun. Kalau buat motivasi-motivasi main muda, bagus. Cuman ya, saingan dia tuh Martial, Martial juga kayak, dia main kayak gak main. Martial sama Van de Beek tuh udah setipe berlarian kesana kemarin dan tertawa doang muda. Kalau Van de Beek gue gak tau sih ya, soalnya gue tau kualitas dia aja. Cuman DMU ya kan, jarang dimainin kan. Cuman dia berlarian kesana kemarin dan tertawa, bingung dia main DMU. Tapi gue rasa kepercayaan tadi temen-temennya kurang. Iya. Dia jangan dipasing aja sih. Akhirnya, akhirnya kayak gitu. Pada awalnya mungkin kayak, pada awalnya masih diajak main lah. Dia minta bola terus, soalnya setipe gue liat. Dia nyari ruang minta bola terus. Emang dia pas diajaks tuh, bagusnya nyari ruang. Iya. Nyari ruang. Cuman dia gitu, percayaan temen-temennya kurang. Kurang. Bolanya kerasport, bolanya kerasport. Kerasport star sindrom. Pasal emang dia bintang, cuman, tapi... Berlebihan lah. Iya, kayak bawa-bolanya dipelan-pelanin. Gitu-gitu. Rasport tuh so-so-an udah. Iya, udah yang kayak kepala gede banget. Iya, udah yang berasa kalo dia tuh... Berasa kantona aja. Kenapa kantona aja? Kan kantona king ya? Berasa kantona dia. Mudah-mudahan. Martial. Aduh, Martial. Berasa vanister oi. Iya, banget ya Martial. Masma apa? Yang kata MU menang gede tuh, 9.0. Gitu-gitu. 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 Ist gloves. Gitu-gitu. Sama aja. Oke, dan sih, guys. Buat lo yang fan sua Ini yang nonton, lo setuju ga kalo Martial itu cacat men? Iya. Gue mau tau nih Van Samyu. Opini lo. Soalnya banyak banget Van Samyu. Samar realista. Serta,nah. Sebego apapun timnya Kalau misalkan tim kita bego, bego Elis luar tulang situ, abis itu gak bego Gak tau fans M.U masih ada gak sih fans M.U yang realistis ya? Ada! Item! Karena kita undang tuh Item Nah Di kelasemen ya? Di kelasemen 5 besar tuh siapa aja sih? City City 1, kedua MU Ketiga Leicester 4 Liverpool 5 Chelsea Cuma beri 1 poin Chelsea sama Liverpool Ter malem dia main Tipis-tipis Itu yang paling jauh jaraknya City doang ya? City Beda 7 poin Atau terus sama ngantongin 1 match Malah Kalau gak salah ya 7 poin Dan dari 2 ke 5 itu deket? Masih deket semua ya? Deket MU paling beda 5 lah Tipis-tipis Beda 5 poin Buat lu nih akhir musim Liverpool prediksi? Peringat berapa? Ya gue gak muluk-muluk lah 3 lah 3? MU? Degradasi? MU 4 lah Gue 2 Leicester gak apa-apa Sekanya MU di bawah ya MU di bawah Bukan apa-apa bro Gue sebagai pencinta sepak bola juga ya Lo tuh gak suka sama fansnya Iya selanjutnya kita Sampai official-officialnya sih Sampai sama fansnya Parah itu mah Gak tau sih Gue mau tau aja nih Komen-komen dah Pokoknya ada fans MU Mesti realistis dah MU jelek apa kabin? Ya MU gak bisa apa-apa kan Kalau gak ada-ada Bruno Udah Kayak gitu aja Anjir ini Maguire begitu Eh gitu balik lagi ke permainan Anjir Iya Kita udah kasih kan nih Wujatnya MU Jangan udah wujatnya MU emang disuruh sih Kita Setengah yang kemarin Setengah kemarin Kemudian dia pernah nonton bola Susu-suan aja Disuruh CFC doang CFC juga ngerti-gerti amat Ya pertandingan kemarin ya gitu lah Wan Bisaka Overlap Luksyo Overlap White ke dalam semuanya Crossing Mengandalkan Kapani Seri Seri udah hasil yang Alhamdulillah Hasil Alhamdulillah Hasil Alhamdulillah Oleh Sukanya Seri sih Tapi tuh Luksyo lagi diperfawah terbaiknya sih Kalau menurut gue musim ini Kalau dia kan Musim ini asisnya udah 6 tuh Itu asis terbanyak dia selama berkarir Ya setelah-setelah aja jadi cadangan Iya Alex Telles Tapi Alex Telles kalo gue nanya temen-temen gue yang event Lemieux nih Dia emang bagus di Porto Engga Bagus di ini Apa namanya Offense Dia emang kayak gitu Dari jaman di Inter juga gitu Ah dia mantan Inter Mantan main Inter Cuma kan Inter gak punya uang Jadi gak ditebus Kita geser nih ya Ngomongin Inter gitu Ngomongin Inter lagi ngebalap Milan di Inter nih Ngomongin Inter nih gimana nih Menarik tuh Liga Italien menarik nih Lagi menarik nih Lagi menarik Masa akhirnya lagi menarik Gue sepeng banget bahas Liga Spanyol Tapi Ya Gak seru Liga Spanyol Asli Lagi gimana ya Lagi kurang seru lah Itu yang gue liat kemarin cuma Messi nampol orang doang Udah itu udah gue ikuti Itu udah lama banget loh Udah Udah karena serunya itu doang Karena serunya itu doang Karena serunya itu doang Ya balik lagi nih ke WBA M.U Konservatif banget serangan M.U Mas Udah sederhana gitu-gitu aja Ini kita geser dulu tadi ke negeri Pizza Intinya M.U pantas menang apa emang harus ri? Oh M.U lagi deh Oh M.U lagi Rambutnya kayak Mane Mane wanna be Ada fotonya nanti nih Mane wanna be Dagon gue sekarang tuh Dagon gue tuh di Agne Dagon gue tuh di Agne Dagon gue beli pizza Dagon gue beli pizza Ini Ada yang lagi bergembira nih Dagon gue Hai Kompaturnya mana? Gue keliat Pirelli seolah ngasi duitnya dikit Oh ya Lu emang main Inter lu? Dah Iya Gue demi Inter lu bagus Pokoknya musim depan ganti pirelli Medun lu Jadi udah cicip lu buka juga Udah lanjir Gue ketek Ha 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 Ya lu pake jeris si cuy Tengah hari-hari begini Ya kemarin kan kita sempet ngobrol tuh ya Iya Sempet ngobrol Juve kalah Milan kalah Milan kalah Dan lu sempet pesimis karena Bukan pesimis, emang udah seperti biasa nih seperti itu, Anggri Seperti biasanya kan ketika Juve kalah, Milan kalah Inter suka ikut-ikutan Ikut-ikutan, tapi pada akhirnya Hasilan ga seperti yang lu pikirkan Itu perasaan lu gimana nih? Perasaan lu dulu deh Perasaan gua sangat bahagia karena sekarang Di sekiannya gua udah jadi kapolista nih Walaupun beda sepoin atau dua poin gitu? Satu poin Satu poin ya Kucuk kan? Kucuk Ini gua lagi kedinginan Tapi kayak seminggu doang Kayak seminggu doang Tapi gua pribadi nih Dukung AC Milan yang juara Kenapa? Karena dia mantep aja mainnya Dengan materi pemain yang kayak gitu aja Tapi lu akuin dah materi pemain AC Milan sama Inter Milan jauh kan Bagusannya Inter lah Iya iya jauh kan Nah gua suka aja gitu kayak Sebuat seadanya Pioli tuh pinter menurut gua Cuman ya beberapa pilar dia ada yang cedera Itu pilar penting dia menurut gua tuh Di AC Milan tuh benacer Benacer tuh penting banget mainnya Kalo gua engga Kesi 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 Sosol Kesi Sosol Ibra Ibra ya Goal getter Dia ada real goal getter Ibra semenjak berantem meluka aku jadi cemen Oh iya Beneran disantet Ya Fudo Fudo Gimana nih? Kalo ngomong yang bener Ibra Dari Ya pelandingan Ya Inter Lazio Ya Inter pake winning team lah ya Sebegitu ya kan Pake winning team Ya sebenernya kalo misalnya Inter udah pake winning team pun gua tetep was-was ya Karena Hanna Novik suka tiba-tiba HFK Suka tiba-tiba Suka tiba-tiba HFK Jadi ya udah gitu ya Makanya gua udah pessimis dari awal Karena Ketika temen-temennya itu Kalah Dia pasti ketikutan kalah Dan ga bisa manfaatin peluang Kapolista Di musib ini udah dua kali Celsia Inter bisa Kapolista tapi bener-bener ga bisa dimanfaatin Yang pertama pas menang Ya kan Terus yang kedua pas kemarin lawan Samboria Itu ga bisa manfaatin peluang Tau dan akhirnya sekarang Bisa Kapolista Ya untuk permainannya Lawannya Lazio lagi Lawannya Lazio lagi Gila Elang ibu kota Eh Lazio tingkat berapa sih? Lazio tingkat keempat Empat ya Empat Empat lima gitu Gitu Lu dalam up Inter tadi udah? Udah Line up ya Line up ya? Winning team Winning team juga Gak sih ada beberapa yang tau winning team Gua ngeliat line up Lazio Siapa? Gak tau gua gak kenal Kayak Anjing siapa nih? Kayak baru ngeliat gitu Oh dia Gua gak ngingitin Lazio juga Itu winning teamnya dia Ya di tengah udah ada Safik Iya Safik sama Si Luis Alberto Iya Luis Alberto Lukas Oh iya Lukas Leva Gua gatau deh Lukas Leva dia memang jadi Hood Kayak ada Apa? Hood Pertama tahun Oh engga Gak tau Stryker Chiro Ya kan Chiro Sama si Joaquin Korea Kayak gitu ya Yang gua salutin Inter bermain Ompec dari awal Hanonovic bagus Tiga 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 Video Bagus Si Brozovic jadi Linfield Bagus Barela dong box2 boxnya juga ngisi kekosongannya bagus strategi Inter ya gitu-gitu aja ya Barela, Lukaku Lautaro, terus dari kirinya misalnya Ericsson ikut white ke kiri kalau kita nyerang dari kiri, terus misalnya dari kanan yaudah ikut white ke kanan mereka ya gitu lah, Inter ketika bertemu tim yang nyerangnya aktif gue udah pastiin Inter main strategi jalan tapi ketika Inter bertemu dengan tim yang mainnya defensif sama-sama nunggu, Katenasio 352 berharap apa-apa selain serangan balik kayak gitu, serangan balik cepet apalagi kan, ibaratnya kita punya dua pressing gue gak ngerti nih disini rohnya Lukaku tuh sebagai apa, karena gue bilang, yaudah lah gue nyebutnya disini dia complete forward aja karena dia ngepress juga, defense juga goalboucher juga, dia bisa jadi false 9 juga tapi Lautaro disini bener-bener jadi pressing forward yang dari bola pertama ke sisi awal juga langsung dipress sama Lautaro tapi lu nyadar gak sih aja, kalau misalnya Lukaku dipasang sama Lautaro barengan pasti Inter minimal goal in di atas dua lah pasti kan kadang-kadang suka Kontek kan suka ngide ngide Sanchez ya iya, Lautaro dicadangin Sanchez lah, duetnya kadang-kadang duetnya siapa itu kadang-kadang Lukaku buntu karena ya menurut gue plan Lautaro dalam dalam permainan Lukaku tuh penting juga iya Sanchez ngepress gak sebagus Lautaro karena dua-duanya tipe stacker badak lah sih iya bocadu dua-duanya ngotot bocadu dua-duanya ngotot walaupun Lautaro ketika dia ngotot di hadang langsung jatuh ya gue gede banget kalo udah lu taro sosok diving kayak gitu walaupun semalem ya buat fans Milani yang bilang lu taro semalem diving tolol nonton makanya jangan fans life score anjing lu nonton gak bilang? apa? gak penting gak penting ya? iya, yang penting kalah jadi intinya kan ketika kalah lawan spezia cacat eh, gue mau nanya bentar ini sedikit menyimpang lu lebih benci Juve apa Milani? gua gua lebih benci Juve kenapa tuh? karena memang derby di Italia kan? iya, derby di Italia lah Milan derby dalam Andodina ya udah gitu aja derby kota derby di Italia kan derby sang luar ya kayak Liverpool MU lah ya ya, Liverpool MU gitu apa? gua gak setuju Liverpool M-nya di bawah Liverpool di City di City sekarang ya Manchester East Blue ya iya, Manchester East Blue sama-sama iya, iya ya lu tau lah kasus kasus Katanasio kayak gimana yang buat yang bilang Inter Club Meja Hijau ya emang gak terbukti bagaimana oke, oke balik lagi pertandingan Lazio Inter menurut lu nih permainan pemain terbaik di match itu sih? Lukaku Skriniar Lukaku Skriniar Lukaku dari segi Lazio nya gak ada? gua mau nyarutin kesalahan kesalahan si Inzaghi sih kalo gua bilang gini loh dia udah seharusnya Inzaghi udah pasti dong dia apa namanya observasi nih ya kan? penyerangan lah lu kalo mau menang main bola sekarang harus bagus ngeliat 3 back inter yang lemah nih di speed dia bener di bab pertama masukin si Hawking Korea sama si Immobile dia dua-duanya punya speed bagus beberapa beberapa momen ya ketinggalan lah kita speed gitu kan nah, yang gua bingung ada di bab kedua si Immobile sama Korea tuh dua-duanya diganti striker dengan tipe Kaiseido badak Kaiseido badak Muriki gua gak pernah ngeliat dia main lah ya gitu Muriki Muriki oh siapa tuh? Muriki Murici namanya gitu gua gak pernah ngeliatnya main ya lu kalo mau adu-adu badak sama back inter salah tolong salah mending gua jadi pelatih Lazio di arah disitu ada Bastoni ada Bastoni lu liat The Fry ada Skriniar juga tuh pokoknya tuh temennya badan gede semua ya badan besar ya kan yang gua salut adalah dari sejauh ini mereka udah paling tenang tenang banget main di belakang 3B gitu eh di belakang tenang banget cuman gak ada lapis kalo misalnya satu orang yang kira-kira nah itu dia siapa tuh yang ganti tuh kira-kira Ranokia Frogg Frogg Oh Frogg Frogg yaudah bisa nyundul gua lindu doang dari belakang oh udah belakang ya belakang belakang siapa lagi ya belakang juga tuh Ranokia di melalang buana lah dia legenda tuh kayaknya nama anak gua Ranokia dah anjir nono karno gubernur pantan terus Ranokia udah gitu paling kalo misalnya itu kolarof ya apa sih ya paling kolarof kalo misalnya kita mau coba ubah jadi 4x1,2 kayak gitu biasa sih kayak gitu ya kontek udah mulai udah mulai bener lah nih otaknya udah mulai nunggu dah iya tadi botak iya tadi botak nah lu pede ga nih tahun ini nih Inter bakal bakal marai Scudetto gue pede 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 kalo ngeliat permainan 80% 20% nya adalah pertemuan kedua udah belum sih sama Ayah 9 belum dan Juve juga belum kan belum pertemuan pertama seri ya menang dong menang Inter sama Juve engga loh Milan kalah eh kalah iya itu penting tuh head to head head to head kan kalah 2-1 gitu ya gue pede sih 80% asal Hanna Novik jangan melongo aja Hanna Novik kuncinya berarti di Hanna Novik kuncinya di Hanna Novik kapten kalo mau ganti ban kapten kasih barela kasih barela ban kapten ya gue kenapa gue ngasih ke barela bukan screennya kenapa barela ya dia maksud gue dia salah satu men gak emosian sih kepala dingin lah kepala dingin kan di klub sebelumnya dia juga kapten gitu ya udah kepala dingin kenapa gue gak nyuruh The Fry ya The Fry sama screener masih suka emosi lah kayak gitu masih belum bisa berkepala dingin nah ya untuk pertandingan tadi malam ya emang strateginya kayak gitu biasa lah barela wide ke kiri, wide ke kanan terupas lo kaku menurut lo berdua nih kapten itu suatu peran yang penting maksudnya kita kalo salah kapten bisa jadi suatu bencana buat di permainan itu kapten itu penting gak sih pemilihan kapten gitu kalo kalo di atas lapangan jelas penting sih kalo menurut gue karena kayak lu tuh peran kapten bukan sebagai ini doang kan buat sebagai kayak gayaan dan disini kapten gue kapten ini gak kayak gitu bener kayak buat ngomong ke wasit komunikasi ke pelatih apa yang itu yang gak ada di Handanovic apa yang bisa diterapin dipelatih di ruang ganti diterapin sama kapten di lapangan berarti dia kepanjangan tangannya kan kepanjangan tangannya berlatih sosok penting ya kenapa gue gak suka gak harus jago gak harus jago yang penting ini kayak gitu Handanovic ketika temen-temennya berantem nih ibaratnya debat ke wasit dia di belakang ngapain sekelas Kurnia Mega aja temennya debat ke wasit dia maju nyamperin padahal lu bukan kapten Kurnia Mega kapten di RMA dulu kapten gitu maju ini masih kampret gue bilang kan Handanovic ketika lu gak udah tinggal tunggu kesurupan aja tapi sayang aja di luar negeri gak ada kesurupan bongong terus kan bongong terus kan tapi berarti Inggris kaptennya harusnya Handperson bukan Kane jelas jepang buat gue jelas karena gue itu paling gue gak setuju dalam sebab gue waktu Inggris kaptenin Kane jelas ya kan gak bisa baca apa sih bocah diem kayak gitu ya kan ngomong aja tuh susah iya tremorah ngomong gomong gitu kan jelas lah pokoknya harusnya jadi pertandingan semalam inter sih ya bagus apalagi gol ketiga ya yang Lukaku asis sama si ke Lautaro itu si Luis Alberto ngejar Lukaku kayak ngejar badak nyawa anjir dan gue bingung pas pita Lukaku kenceng banget ya iya emang dari IMU sih dari IMU udah baru berarti IMU tolo gak? ngelapas dia ya? aneh ole ole kan gitu cementok cementok pemikiran yang anti mainstream boleh ya tuh enggak coba masih ada Lukaku terus sepuluh nanti sudah di sekarang lain makin di di simpan terus dimanjain dimanjain banget berarti dapet pemain sekelas barela Hakimi Perisiknya Lukaku lo taro kan di depan aja bisa segacor itu Lukaku udah 52 gol di inter iya 52 gol 52 gol di inter Lukaku iya cocok banget gila kan jago nah makanya tadi malem Lukaku gue solotin banget intinya sih permainan tadi malem tuh tiga gelandang itu kompak lalu selangkan Erickson gila manjain banget temen-temennya lah gitu apalagi gol pertamanya ya kan trupes Erickson ke si Lautaro tuh dilanggar pinati terus kedua berusaha tackle intercept kenapa main Lazio perdebatan kata offset tapi pas Gatvar onside ya kan yaudah gak usah di debatin kalo meng Kapolista tuh banyak aja yang gak suka gitu gol apa-apa Kapolista yang lagi dipucuk jarang-jarang 100 gitu Inter pantas menang lah walaupun gue awal di match itu ya di match itu pantas menang emang secara permainan bagus sih Inter semarin pantas menang pantas menang banget ya pantas parah gitu tapi yang kurang dari Inter tuh masih berarti inkonsistensi 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 gitu lah sama lah nasib Inter sama Liverpool kayak kan di Januari kita gak beli siapa-siapa cuy ya tapi gelandangnya gila-gila bencir bentar gue jadi konte bingung aja siapa ya kalo gue jadi konte yaudah Ericsson Brozovic Barela si ini apa namanya siapa Gagliardini 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 terus Vidal yaudah Vidal gue udah favorit tadi yaudah Vidal bubun cimbat kalo Vidal main peran Vidal tuh hampir sama kayak Fred kayak kesayangan ya iya anak kesayangan peran Vidal tuh hampir sama kayak Fred cuma Fred lebih jago lah gue akuin dari Vidal Vidal udah abis lah masanya iya iya Vidal udah abis masanya Gagliardini ya untuk motong-motong alur selangan ya lumayan lah kecuali udah menang kalo Gagliardini dipasang dari awal gue gak setuju karena saingannya Brozovic ya jadi ya mending Brozovic tuh diduetin 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 mulu aflah gak jelas gitu ya makanya ketika udah menang Gagliardini dimasukin Ganti Ericsson pun gak masalah mau Ganti Ericsson Ganti Brozovic yang penting ada pemutus alur selangan di awal pokoknya gak bakal geser di inter itu Barela ya kata tuh gak layak digeser Barela gak layak digeser kalo Barela digeser Benny Dola ya udah pelatih Barela tuh jajang nur jaman gue pelatih anjing ya ini seru banget ya Tantan kemarin ya lumayan lah sebenernya banyak banget yang harus kita bahas kalo gue sih seru lu kan gak tau gue sih seru pertandingan yang lain kita kan pecinta sebab gua gak harus satu tim doang yang kita tonton punya jago gak punya jagoan menarik banget sih harusnya masih banyak yang kita bahas cuma karena durasi ya kan durasi kita gak panjang masih ada kesibukan lain kita masing-masing jadi udah dulu kalian lihat pokoknya kesimpulannya inter juara ya kesimpulannya pekan ini komen terbaik Martial oke terimakasih oke terimakasih jangan lupa komen dan subscribe apalagi 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 besok champion ya oh iya selasa nih selasa malem champion oke tuh kira-kira temen-temen komen nih match apa yang harus kita pantau dan kita bahas inter inter gak masuk bro yaro paliki gue udah ngaga kan ya kan mah makanya harus juara udah makannya fokus di fokus kudeto fokus kudeto pokoknya jangan lupa komen, like, dan subscribe pokoknya biar kita bikin video terus makannya dukung channel ini oke pokoknya gitu aja 0 pengetahuan 100% bacotan oke oke